Banyak sekali yang cerita bahwa kesugihannya tubuh manusia, kepala celeng, itu juga terjadi nggak sih? Itu terjadi, tergantung dari siapa goib yang menjawab doa mereka. Karena gini Pak, parangkusumo, kalau kita berdiri dari parangkusumo dari pintu gerbang Cepuri, itu kan terbagi dari sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kenapa saya bilang sisi kanan tidak boleh? Karena sisi kanan itu disebut kali mati, sampai ke Pantai Cemoro. Nah, manusia ini kan kadang-kadang punya pusoko, pusoko-pusoko barang-barang yang ada goibnya. Mereka itu kan larung di Pantai Selatan. Nah, mereka harusnya bedain dulu. Dalam benda pusaka misalnya seperti ini, ada pusaka, di dalamnya ini dia harusnya bedain dulu. Jin yang ada di dalam sini, malah goib ini, golongan apa? Golongan udara, golongan darat, atau golongan laut, air. Jadi, kalau golongan darat, labunya bukan di laut. Begitu. Jadi, kadang-kadang orang sekarang kan nggak ngerti. Musoko isinya gunduruwo, di larung ke Pantai Selatan. Nggak bisa gunduruwo bertahan hidup di dalam kalangan laut. Ya, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya masih bersama dengan Ki Budi Merapi. Beliau adalah Juru Gunci Laut Selatan. Kita sekarang berada pada sebuah tempat yang memiliki panorama sangat adem, sangat indah. Namanya adalah Kopirolas. Daerah mana ini? Kopirolas ini? Daerah mana? Pakem. Pakem, Sleman, Yogyakarta. Jadi, di sini tempat nongkrongnya anak-anak muda. Vibes-nya keren banget ya. Iya, enak sekali. Nyaman sekali. Dan di sini hidangannya semuanya hidangan pedesaan. Snack bisa makan dan lain sebagainya. Baik. Ki Budi kita lanjutkan. Obrolan kita tadi malam. Oh iya. Kita tuntasin sebentar lagi. Iya. Oke. Dikenal atau kemudian akrab disapa dengan Ki Budi Merapi. Pasti dulu lama juga jadi Juru Gunci di sana atau bagaimana sebenarnya? Karena memang dulu meditasinya saya awal untuk mencari sejati diri itu di Gunung Merapi. Karena dulu saya penganut Siwa. Jadi Siwais. Jadi dulu saya suka sekali dengan Dewa Siwa. Sebelum mulai merambah ke bidang yang lainnya. Oke. Nah, apa yang Ki Budi ketahui tentang misteri-misteri yang ada di Gunung Merapi itu? Misalnya ketika kemudian Merapi mau punya Gawi dan seterusnya itu kan sering ada ya? Iya. Adanya apa? Mbah Petro dan lain sebagainya itu. Saya pengen di-spil sedikit tentang sosok-sosok yang dianggap sebagai penguasa yang ada di Merapi itu. Jadi begini, sebentar saya ntar izin dulu ya. Izin yang Merapi. Jadi Gunung Merapi ini sebenarnya saya berani ngomong ini karena dia ada hubungannya juga dengan pantai selatan, satu jalur. Jadi kalau Gunung Merapi ada gawe besar, itu biasanya ciri khasnya itu tertanda itu muncul di pantai selatan. Pasir berkurang, pasir hilang, itu pasti ada gawe besar atau acara besar di Merapi. Nah, kalau di Merapi ini sendiri, ada dua macam tanda yang biasanya muncul. Pertama, tanda yang umum bisa dilihat masyarakat dengan perpindahannya binatang kera turun. Terus, dengan tanda-tanda awal bentukan awan yang digunung, yang bisa dilihat itu, cuaca yang berubah. Itu tanda-tanda bahwa Merapi mau melakukan gawe atau hajatan besar. Jadi di sini bukan bilang bencana. Di sini semua itu disabilang seperti ada gawe yang besar atau acara besar. Nah, kalau untuk Goib sendiri, biasanya Merapi itu menimbulkan beberapa petanda. Seperti awan yang membentuk Kiai Petru, beberapa. Karena trapnya Merapi ini, kalau dalam dunia Goib, Merapi itu dibagi dari sekitar tiga tingkatan. Jadi keraton Merapi sendiri yang paling atas, di tengah-tengah, dan ada yang di paling bawah. Dan itu ditentuin dengan berbedanya jenis golongan makhluk yang tinggal di sana. Jadi intinya itu Merapi adalah tempatnya kaum raksasa. Kalau dalam cerita Goib. Kalau terkait dengan sosok Mbah Petru, dan lain sebagainya itu emang bener-bener ada atau enggak? Mbah Petru itu biasanya muncul sebagai penanda. Bisa muncul bentuknya seperti awan, bisa muncul melalui datang mimpi atau petunjuk kepada jurukunsi. Biasanya seperti itu. Karena kalau Gunung Merapi sendiri itu dibawa kekuasaan yang Merapi. Yang Merapi itu adalah golongan raksasa yang sangat besar, yang tingginya segunung. Tapi tidak mencapai titik langit, tapi tingginya segunung. Jadi beliau lah penguasa terbesar di Gunung Merapi. Tapi mereka tetap, yang Merapi tetap di bawah perintah dari Sang Yang Ismoyo. Jadi raksasa itu ternyata memang benar-benar ada ya? Kalau di Gunung Merapi memang kaum raksasa dia. Karena di sini nih, kalau Bapak bisa pernah dengar namanya Gandarawa atau Gunduluo, Buto, itu tempatnya di sini. Lalu munculnya era Islam, Mataram Islam, muncullah. Jadi Gandarawa, Buto itu adalah hantu lama Jawa kuno. Setelah munculnya era Mataram Islam, ada penambahan hantu baru yang muncul. Pocong, karena orang meninggalnya di Pocong, muncullah Pocong. Pocong Merah, legenda Pocong Merah, Kuntilana. Itu penambahan baru setelah era Mataram Islam. Karena kalau di sini kan eranya zaman dulu, itu masih hantu-hantu model lama. Yang Gandarawa, Buto, dan beberapa makhluk lain. Konon juga ditemukan beberapa WIW, tapi hanya beberapa tempat yang dia ada. WIW itu lebih kuat lagi daripada Buto. Jadi ada grade-nya. Buto lebih tinggi daripada Gandarawa, Gandarawa di bawahnya. Seperti itu. Nah, ada nggak semacam kayak pasar gaib, transaksi jual-beli di Gunung Merapi, yang kemudian ada manusia yang pernah masuk ke dimensi itu, dan barangkali ada cerita-cerita gitu. Seperti apa mungkin? Jadi, ini mohon maaf sebentar tadi karena ada yang datang. Jadi, karena wilayah mereka. Jadi, pasar bubrah itu ada. Jadi, namanya pasar bubrah. Pasar bubrah. Iya, itu adalah pasar malu gaib. Nah, itu adanya di daerah wilayah kekuasaan Nyi Gandung Melati. Jadi, pasar itu memang orang-orang gaib itu ngadakan pertukaran di sana. Biasanya yang biasa menemukan ini adalah pendaki gunung. Mereka suka gini. Makanya di sini pendaki gunung itu tahu sekali kalau musimnya pasar bubrah itu bagaimana. Tapi kalau Bapak naik ke atas, itu pasar bubrah itu ada. Di hari-hari tertentu, dia ada aktivitas. Dan biasanya ada pertukaran antara mahluk gaib sama manusia yang datang bisa. Seperti itu. Dan ternyata bukan cuma Merapi. Di beberapa gunung lain juga ada seperti itu. Jadi, gunung Merapi ini adalah sebuah gunung yang legenda dari zaman dahulu. Dia gunung kembar dengan merbabu. Satu mengeluarkan api, satu mengeluarkan air. Jadi, dua gunung kembar ini memang memiliki kesakralan yang luar biasa. Seperti gunung Merapi ya. Orang kan hanya tahunya gunung Merapi itu ada dulu juru kunci yang sangat legendaris, yaitu almarhum Mbak Marijan. Tapi sesungguhnya ada satu orang guru kunci di gunung Merapi yang selama ini orang umum tidak tahu. Jadi, Eyang Resi ini umurnya hampir mencapai 300 tahun. Cuma sekarang beliau hidup sudah dua dimensi. Antara dimensi manusia dan dimensi alam gaib. Jadi, sangat sulit ditemuin. Waktu itu saya pernah dengar kasus yang ditemuin pertama. Waktu itu oleh orang pintarnya dari Bupati Bu Yolali. Saya temuin ke rumahnya. Saya bertanya sama beliau. Di mana persisnya sekarang rumah Eyang Penjaga Merapi? Akhirnya beliau kasih tahu di layar yang sebelah sini. Dan tapi saya tidak bisa ketemu karena belum jodoh. Biasanya kehadiran beliau itu ditandai dengan raungan harimau putih. Itu tanda beliau. Beliau lah penunggu juru kunci aslinya gunung Merapi. Yang di luar keraton. Jadi, beliau memang manusia yang sudah hidup dalam dua dimensi. Dimensi alam nyata sama ini. Dan biasanya umurnya bisa panjang. Nah, kalau umur panjang ini yang hidup dalam gunung Merapi, itu yang banyak terjadi ada di gunung Kidul. Masyarakat gunung Kidul juga banyak sekali. Umurnya mencapai tiga ratusan tahun. Jadi, Jawa ini memang unik. Banyak sekali rahasia yang harus digali di alamin. Betul. Saya berapa tahun menghabiskan waktu untuk teliti itu semua, tidak dapat informasi yang sangat banyaknya. Kalau ke Ibudi itu aslinya mana? Saya dari Pulau Nias. Pulau Nias. Pulau Nias dari Sukunia, Semargalase. Leluhur saya nuntun saya untuk tinggalin semua untuk belajar ke Tanah Jawa. Saya tirakat di Tanah Jawa. Saya minta izin ke kota gede. Lalu dapat restu dari Eyang Pengembahan sama Eyang Sunan Kalijogo untuk mempelajari keilmuan di Tanah Jawa. Baru saya mulai tirakat di Gunung Kidul. Iya, seperti itu perjalanan. Oke, saya kembali soal Juru Kunci di Laut Selatan. Juru Kunci di Laut Selatan, konsekuensinya bagi masing-masing Juru Kunci Kraton, kalau tidak berkah ya Ciloko. Itu itu yang membuat berkah apa, yang membuat Cilaka apa, dan pernah tidak kejadian Juru Kunci yang memang benar-benar dia Cilaka, karena tidak sesuai dengan kemauan penguasa Laut Selatan. Jadi, Juru Kunci itu ada berkah dan Cilokonya itu sebenarnya sama dengan kami yang jadi abdi dalam, yang mengabdi. Setelah kami dilantik dan diangkat jadi abdi dalam, itu ada namanya hukum yang tak terlihat yang mengikat kami. Jadi kami harus memperlatihkan laku hidup kami, jika tidak Ciloko yang kami dapat. Makanya kami ini semua kadang-kadang tidak mendapatkan gaji dari Kraton, itu kami tetap setia untuk mengabdi. Jadi kami kadang-kadang kalau acara itu dikasih uang berkah dalam 20 ribu, 30 ribu itu, itu karena kesetiaan kami, karena ada urutan berkah itu yang beri. 20 ribu, 30 ribu. Iya, kalau untuk Kraton, jadi acara. Tapi itu bagi kami, kebanyakan ya saya lihat mbah-mbah lama itu, semua anaknya tamat sekolah dan lain-lain. Saya juga nggak tahu bagian sana. Jadi uang itu bagi kami bukan cuma nilai, tapi ada di balik nilai itu ada sesuatu yang lebih. Jadi dengan dulu saya bekerja, dengan sekarang saya mencapai titik kebahagiaan saya itu di sekarang ini. Tidak ada beban. Nah, jadi di pantai selatan, ibu itu memberikan memang aturan bagi kami, kalau mengikuti peraturan yang ibu kasih, kami dapat jalannya diberkahi. Tapi kalau kami mulai seraka, menyimpang dari jalan tadi, kami akan celoko. Jadi kebanyakan itu seperti ini, misalnya ada tamu yang datang minta tolong. Dia doakan ke ibu, dan berhasil. Lalu suatu saat dia lihat orang itu kan kaya, dia butuh sesuatu, dia datang, dia bawa nama ibu. Ini ibu bilang, kamu harus usiasi saya mobil, rumah, dan lain-lain. Akhirnya mereka itu kan dengan taatnya memberikan kepada mereka. Karena gampang sekali seorang juru kuncin itu minta seperti itu. Klaim gitu ya. Karena mereka takut juru kuncin ini mereka nggak bisa pisahin omongan ibu kah atau omongan dia sendiri. Tapi setelah dia ambil itu, mulai kecelakaan lah dari mobil itu, meninggallah keluarganya. Itu banyak yang terjadi. Semenjak itu beberapa juru kuncin yang utama itu takut. Jadi mereka tidak berani. Jadi kalau diberi, orang ya terima. Kalau nggak diberi, nggak berani menuntut apapun. Tapi kami yang nggak pernah kurang, selalu dikasih ada aja. Nah, penipuan-penipuan di luar juru kunci pantai selatan yang memang sebagai abdi dalam keraton, itu selain kemudian mengeklaim omongan ibu ratu untuk membantu dirinya ngasih mobil, ngasih benda-benda mahal, itu apa saja bentuk penipuannya? Ya, rata-rata penipuannya kan mereka kesana, tirakat di sana. Ada contohnya satu saya nggak sebutin nama, itu ibu-ibu perempuan. Mereka orang-orang menganggap dia adalah wali. Wali yang ini. Jadi seperti itu, nanti dia dapat uang dari situ. Nah, cuma satu hal saya kasih tahu dulu, yang semalam lupa saya sampein, setiap orang kan kadang-kadang bilang, mungkin bapak pernah ketemu orang, saya diikutin oleh kanjeng ibu, yang dampingin saya kanjeng ibu. Pernah nggak om bayangin, ada berapa ratus orang yang bicara seperti itu? Lah kanjeng ibunya kok bisa banyak. Kanjeng ibu itu tidak memiliki kemampuan omipresent. Omipresent itu ada di mana-mana, hanya kemampuan yang dimiliki oleh cahaya, sang cahaya itu tadi. Mereka hanya one present, di mana aja dia muncul satu kali. Jadi, itu yang beredar di umum. Saya titisan kanjeng ibu, ini ada yang ibu. Nah, jadi gini. Seperti yang itu tuh, saya jelasin, kanjeng ibu itu tidak pergi dari tempatnya. Tapi dia punya pembantunya, yang setia kepada dia. Misalnya ke tempat si A. Dia kirim bantunya ke tempat si A. Karena wajah beliau diliputi oleh cahaya putih, orang tidak akan tahu sungguhnya wajah beliau seperti apa. Dia yang berangkat ke sana, dia bilang dia adalah kanjeng ibu. Karena memang dibolehkan seperti itu. Dia yang mendampingi. Jadi, sesungguhnya itu yang terjadi. Dewi-dewi tadi yang ngikutin orang tadi itu. Jadi, bukan kanjeng ibu sendiri yang meninggalkan. Bagaimana tahtah selatan, samudera selatan ditinggal, penguasanya, pasti akan terjadi kekacauannya. Seperti itu. Nah, kan tidak jarang ya, orang-orang pelaku-pelaku spiritual ataupun supernatural yang mengeklaim di rumahnya tadi malam didatangi kereta kencana. Bunyinya begini, 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 begini. Itu kan bisa jadi juga halusinasi juga kan ya? Enggak juga. Kalau dia, jadi perbedaannya penglihatan, ini saya jelasin dulu tentang perbedaannya penglihatan sama halusinasi. Memang masuknya sama. Melalui dari depan masuk ke kortet belakang, ada satu jenis di otak manusia itu yang mengatur semua halusinasi. Cuma halusinasi ini muncul kalau orang itu pernah melihat, pernah menonton, baru muncullah gambaran itu. Tapi kalau bapak melihat sesuatu yang tidak pernah ditonton, tidak pernah dilihat, itulah penglihatan. Kalau orang itu lihat kereta seperti di film, berarti yang penglihatan, rasa dia hadirnya goit, bergabung munculnya, ter-onnya foto gambaran dalam halusinasinya, muncul seperti bapak bilang tadi tuh. Iya, tapi memang pada umumnya, kereta kencana itu yang hasil dari film-film yang ada. Film-film yang ada, film-film Ibu Susana dulu, dan lain-lain itu menyimpulkan seperti itu. Tapi Ibu Susana bikin film itu juga bukan sesuatu yang mengadang-adang. Dia melihat dengan kereta kencana, dia bikin film itu. Cuma manusia yang lain, orang yang lain ngikuti setelah nonton filmnya. Seperti itu. Nah, terkait dengan pesugian ya, Ibu Dia, terkait dengan pesugian itu kan, kalau di Laut Selatan, itu kan kemudian banyak sekali yang cerita bahwa ini apa, pesugiannya kepala tubuh manusia, kepala celeng, itu juga terjadi nggak sih? Itu terjadi tergantung dari siapa goib yang menjawab doa mereka. Karena gini, Pak, parangkusumo, kalau kita berdiri dari parangkusumo dari pintu gerbang Cepuri, itu kan terbagi dari sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kenapa saya bilang sisi kanan tidak boleh? Karena sisi kanan itu disebut kalimat, sampai ke Pantai Cemoro. Nah, manusia ini kan kadang-kadang punya pusoko, pusoko-pusoko barang-barang yang ada goibnya. Mereka itu kan larung di Pantai Selatan. Nah, mereka harusnya bedain dulu. Dalam benda pusaka misalnya seperti ini, ada pusaka, di dalamnya ini, dia harusnya bedain dulu. Jin yang ada di dalam sini, Malgoi ini, golongan apa? Golongan udara, golongan darat, atau golongan laut, air. Jadi, kalau golongan darat, labunya bukan di laut. Begitu. Jadi, kadang-kadang orang sekarang kan nggak ngerti. pusoko isinya Gunduruwo, dilarung ke Pantai Selatan. Nggak bisa Gunduruwo bertahan hidup di dalam kalangan laut. Lalu, dari Pantai Selatan mengatur itu semua, mereka dipindahkan ke pantai, ke sekitar Kalimati. Jadi, Kalimati itu tempat perpindahannya, makhluk-makhluk darat, makhluk-makhluk udara yang dilempar ke sana. Mereka tinggal di laut, yang biasa tinggal di gunung, akhirnya tinggal di laut, terjadilah perubahan dalam wujud mereka. Ada seperti kayak transformasi terjadi. Itu kenapa wujudnya banyak yang berbeda dengan yang di gunung. Karena terjadinya adaptasi mereka terhadap lingkungan menimbulkan sesuatu yang baru dari wujud mereka. Seperti itu. Nah, Kanjung tolong jelasin tentang Goa Langseh dan kaitannya dengan Kraton Selatan. Ada yang banyak kayak gitu. Oh iya. Goa Langseh kaitannya sangat erat. Karena Goa Langseh ya, bagian dari selatan. Jadi, Goa Langseh itu adalah tempat dulu pertapaan pendiri Mataram. Kanjeng ibu datang ke sana, nyamperin pertemunya di sana. Dan Goa Langseh itu, terakhir saya kan memeriksa Goa Langseh. Karena kami juga sudah memeriksa tempat pertapaan-pertapaan itu. Cuma sekarang agak sulit diturunin. 300 meter dari tebing turun ke bawah. Sekarang jembatan sudah tangganya sudah pada rusak dan sulit-sulit banget. Nanti di dalamnya itu, ada gua, ada pelataran besar, lalu ada naik tempat berdoanya di atasnya lagi, itu ditutupin dengan air alami, turun air mata air alami, lalu masuk ke dalam, ada temuan-temuan gelap, disitulah tempat orang bertapa. Cuma sekarang, Goa Langseh itu sudah dimodernkan. Di dalam itu dikasih konblok. Sama orang yang berhasil, dia bangun. Di bawah itu ada musola, itu ada yang jualan. Di bawah gua itu. Ya, Goa Langseh itu, tempat orang meminta restu. Tapi di sana kan dijaga oleh ular besar. Jadi ada ular naga jawa, yang menjaga di sana. Utusan dari pantai selatan. Nah, ibu mengutus-utusannya rawu ke sana, kalau ada yang dikenanin. Atau orang yang memang keturunan, atau terah dari leluhurnya mana, bisa datang. Tapi utusannya yang datang ke sana. Nah, Goa Langseh itu memang, tempatnya orang berdoa untuk ke pantai selatan, itu juga Goa Langseh. Banyak yang seperti itu. Tapi dulu hanya kalangan raja. Sekarang masyarakat umum sudah datang ke sana. Dan banyak pengusaha datang ke sana, berhasil mereka. Persentasenya mencapai 70%. Itu bingungnya saya. 70% orang doa di Langseh berhasil. Itu dibimbing sama juru kundi? Tidak ada. Oh, tidak ada yang bimbing? Tidak ada. Jangan pernah percaya juru kancih yang sana. Lebih baik, biasanya orang datang ke sana, yang berhasil itu adalah, di saat dia dimimpikan, dirasakan dia berangkat ke sana. Iya. Itu yang biasanya berhasil. Goa Langseh. Oke. Ada yang tanya, tolong beri kami pemahaman singkat sejarah Kanjeng Ratu itu siapa? Tadi malam sudah dibahas sama Kibudi ya? Iya. Sudah dibahas tadi malam ya, Mbak Rova. Nah, kalau ketika kemudian, pas pada saat rapat gaib, sebagian juru kunci kan pernah menyaksikan dan mendapatkan dawoh dari beliau, itu pakai bahasa apa sih? Mereka ngomongnya ke kita? Di sana untuk bahasa memang itu benar-benar sakrar orang pasti bertanya bahasanya apa. Bahasanya itu, apa yang mereka omongkan itu sama saya, saya mengerti. Jadi berbeda orang yang berbeda mengertinya. Oke. Seperti itu. Jadi bahasanya itu agak susah ngomong saya. Cuma kalau saya sendiri untuk komunikasi dengan Selatan, saya menggunakan bahasa roh. Oke. Jadi bahasa roh itu mungkin pernah dengar. Jadi dia muncul dari rohnya manusia. Atau mau saya contohkan untuk doa. Oke. Jadi seperti ini. Jadi bahasa roh itu seperti itu. Dari roh manusia muncul keluar. Itu langsung tersambung ke beberapanya. Jadi makanya beberapa adi juru kunci berbeda. Kayak saya misalnya setelah orang berdoa, saya setelah kembali dari roh gosukmo, biasanya saya mengucapkan tebang syukur saya. Saya angkat tangan, biasanya dipanggut, saya bernyanyi. Itu berbeda di tiap juru kunci. Itu dapetnya dari mana tuh? Dari roh manusia. Muncul sendiri. Didengerin kok enak gitu ya? Iya. Kita ini kan biasanya dengerin koplo, terus dengerin kayak gini kok sekarang. Iya. Ini yang disebut tembang roh. Tembang roh ini hanya bisa dilakukan di saat orang itu sudah mulai ninggalin sesuatu yang dicari orang. Tembang roh. Saya kalau di pertapaan Gandung Melati, tempat yang saya tinggal, itu kalau malam-malam tertentu saya bakar menyang, saya nembang roh bisa berapa jam. Nanti semua goib tuh datang. Mereka duduk tenang, mereka dengerin tembang roh itu. Itu kebudi tau, lihat sendiri gitu? Kalau untuk juru kunci harus bisa ngeliat semuanya, antar dimensi. Makhluk itu bukan cuma di alam jin, ada dimensi lain. Seperti itu. Nah, coba ada nggak dialog, dikasih contoh ya, dialognya Ghibudi sebagai juru kunci dengan kanjeng ratu gitu. Beberapa dialog, dan kemudian beliau menjawab gitu ya. Ada-ada nggak? Maksudnya saya ngomong apa? Ngobrol. Salah satu contohnya ya. Sama mantra dulu sebelum ngobrol itu harus baca apa? Atau termasuk nembang roh tadi? Nggak. Kalau masuk Rogo Sukmo, itu sebenarnya bicara seperti biasa. Tapi kalau saat kembali Rogo Sukmo, biasanya kan kita nuntun mereka berdoa langsung. Jadi, kalau saya sistemnya membantu orang yang berdoa itu langsung jalan. Jadi, saya akan bikin lingkaran. Lingkaran di Parang Kusmo, lalu pasir itu saya ubahkan. Jadi, pasir Parang Kusmo bukan pasir Segoro Kidul. Jadi, ingat ya. Pasir Parang Kusmo bukan pasir Segoro Kidul. Jadi, saya harus ubahkan lingkaran tadi menjadi pasir Keraton Segoro Kidul. Jadi, orang yang duduk di sana, doanya langsung masuk. Didengarkan. Jadi, kalau di Keraton Kidul itu ya, kalau kita di dalam, dengar orang berdoa itu, kayak ada suara begema-gema. Siapa yang doanya bagus itu naik suaranya. Ibu, tolong apa. Kedengeran di sana itu. Kayak gitu. Nanti ibu bilang, coba samperin. Coba lihat. Nanti Dewinya keluar samperin. Itulah yang mereka bilang, kajung ibu datang. Nyiroro Kidul datang. Itu, seperti itu. Jadi, begema-begema di dalam Keraton di Keputeraan Ibu itu, semua doa yang diterima ya, yang naik, itu biasanya doa yang naik itu, saya kasih tahu dulu. Orang yang melakukan doanya itu, dengan ketulusan hatinya, dengan tujuannya bersih. Itu naik doanya itu. Dia ngomong cuma, ibu tolong. Itu, kedengeran di situ begema. Nanti ibu bilang, ayo coba samperin. Nanti datangin, ditanya maunya apa. Seperti itu. Ibu Ndara itu punya anak nggak sih, ibu di? Nah, selama ini, kita nggak pernah dengar seperti itu. Karena semua itu, ibu nganggapnya seperti anak. Jadi, jadi gini pak, keterbatasan kami ini, kami itu hanya abdiki nasi. Tidak boleh menanyakan tentang sesuatu pimpinan. Kalau peraturan keraton itu seperti itu. Sedangkan bertemu aja, kami hanya boleh tertunduk, kecuali disuruh angkat kepalamu. Baru kami bisa angkat kepala. Ketika angkat kepala, lihat nggak? Apa, mungkin pakai baju, perutnya kelihatan separuh, kayak turis-turis di Bali nggak? Pakainya seperti pakaian ratu di keraton. Dia seperti pakai, ada kayak brokat itu, yang apa itu, dengan hiasan pernikmasnya, duduk di hartanya. Cuma wajahnya tuh, cahaya, kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang cahaya, kadang-kadang kelihatan. Tapi itu kalau, diizinkan mengangkat kepala. Kalau nggak, kami hanya duduk di bawah, mendengarkan J, J seperti itu, sendiko. Seperti itu aja. Seperti keraton persis. Tidak ada perbedaannya. Oke. Begitu. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton